Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup dunia panggung sandiwara Hanya sementara dan permainan Dulu saya punya tongkat Makainya begini Dulu formatnya begini Sekarang udah pencun Tuhan mengendaki Saya punya tongkat tapi mainnya begini Maka jangan sombong Karena pangkat jabatan tongkat itu Sementara gak ada artinya Gunakan untuk menjaga agama lo Dan melindungi yang lemah Oke? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya sementara dan permainan Itulah tadi kawannya Maka punya tongkat Makainya begini Ah kayak gini Itulah tadi Sosok Irjem Purnairawan Umar Septono ya Beliau Mantan Kapolda Yang viral Yang sering viral kawan Inilah beliau Yang sering viral Nah Ya Irjem Umar Septono ini Merupakan Alumni Akademi Kepolisian Atau AKPOL 1985 Beliau juga mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat Ya Itu berpengalaman Dalam bidang Lantas Beliau lahir di Purbalingga Jawa Tengah Pada tanggal 13 September 1962 Saat menjabat Kapolda NTB Beliau dikenal Sebagai Pati Yang humanis Religius Serta Inspiratif Di setiap Kesempatan Ya Irjem Polisi Umar Tak segantul Langsung ke lapangan Bahkan Sampai KOPOLOSOK Desa Sikap Terpuji Irjem Umar Sering Menuhai Pujian Warga Netizen Termasuk Saat beliau Membopong Korban Kecelakaan Pada tanggal 1 Januari 2016 Kala itu Sepulang Meninjau Anggotanya Yang berdinas Mengamankan Tahun baru 2016 Dirjem Polisi Umar Septono Melihat Kecelakaan Di jalan Lingkar Selatan Mataram Tiga Orang Tergeletak Dirjem Umar Lalu Memerintahkan Sopir Mobil Dinasnya Putar Balik Menuju Ke lokasi Kecelakaan Yang Dilakukannya Kemudian Adalah Turut Mengevakuasi Korban Kecelakaan Dia Juga Memerintahkan Ajudannya Menyetop Mobil Yang Lewat Untuk Minta Tolong Agar Membawa Korban Ke Rumah Sakit Yaitu Rumah Sakit Bayangkara Punya Polisit Ya Beliau Juga Membopeng Seorang Bocak Korban Kecelakaan Dan Memasukkan Ke Sebuah Mobil Pada Sore Harinya Irjen Umar Menjenguk Kerubang Kecelakaan Itu Di rumah Sakit Dan Menanggung Seluruh Biayanya Di Kesempatan Lain Irjen Umar Terpaksa Naik Sepeda Motor Untuk Mengejar Waktu Sholat Untuk Sholat Berjamaah Sikap Religius Irjen Umar Ini Ditandai Dengan Tindakannya Yang Selalu Berusaha Sholat Lima Waktu Di Awal Waktu Dan Berjamaah Di Masjid Lima Waktu Saya Diawali Waktu Berjamaah Di Masjid Di Saat Depan Sebelah Kanan Itu Harga Mati Hidato Irjen Umar Septona Yang Sempat Pural Beberapa Waktu Lalu Sikap Sikap Ini Dipegang Tugu Oleh Beliau Misalnya Pernah Buru-buru Meninggalkan Undangan Festival Di Senggigi Yang Dihadiri Ribuan Masyarakat Untuk Mengejar Sholat Berjamaah Di Masjid Karena Jalangan Macet Akibat Banyaknya Pengunjung Festival Beliau Pun Meminta Anak Buahnya Membonceng Dengan Motor Menuju Ke Masjid Terdekat Agar Tidak Ketinggalan Sholat Berjamaah Di Awal Waktu Irjem Polisi Umar Juga Dikenal Sering Memberikan Tau Syah Dan Tasegan Untuk Dekat Dan Mencari Inspirasi Yang Positif Dari Anak Buahnya Meski Dua Bintang Berada Di Puncak Beliau Tak Sungkan Memberi Ruwet Kepada Anak Buahnya Yang Berani Menghentikan Mobilnya Peristiwa Itu Terjadi Pada Tanggal 27 Juni 2016 Dua Orang Polisi Dipanggil Untuk Berdiri Di Belakang Kapolda NTB Urjen Polisi Umar Sektornya Dalam Sebuah Apel Dua Prajurit Berpangkat Brigadir Itu Mendapat Apresiasi Karena Tak Takut Menghentikan Mobil Dinas Kapolda NTB Di Kawasan Bypass Bandara Internasional Lombok Brigadir Itu Menghentikan Mobil Dinas Dinas Atasannya Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Seorang Nenek Pembawa Kelapa Untuk Menyeberang Jalan Kenapa Dia Tidak Takut Sebab Dia Mempertanggungjawabkan Tugasnya Kepada Tuhan Yang Maha Esah Dia Tahu Nasibnya Tergantung Kepada Tuhan Bukan Kepada Kapolda Pujang Umar Lantang Dalam Suatu Apel Dima Polda NTB Menjelang Akhir Masa Dinasnya Sebagai Kapolda NTB Irjen Polisi Umar Sektono Mendatangi Anggota Babing Kam Tipnas Di Polosok Dima Yang Mendurikan Pesantren Dengan Menyisihkan Sebagian Gajinya Irjen Polisi Umar Mengaku Durinya Belum Mampu Membuat Pesantren Seperti Yang Dilakukan Prajurit Tersebut Ia Mengaku Itu Akan Menjadi Motivasi Baginya Pada Kesempatan Lain Irjen Polisi Umar Sektono Yang Masih Berpakaian Dinas Lengkap Pun Tidak Malu Mengangkat Barang Resip Saya Semakin Kita Merendahkan Hati Semakin Tinggi Derajar Kita Itu Yang Harus Dingat Ujarnya Suatu Ketika Saat Menjabat Kapolda NTB Beberapa Terobosan Dilakukan Oleh Irjen Umar Salah Satunya Menginisiasi Gerakan Empati Seribu Rupiah Di Polda NTB Untuk Disumbangkan Kepada Masyarakat Yang Kukurangan Gerakan Ini Merupakan Wujud Nyata Dari Revolusi Mental Seribu Rupiah Tidak Ada Artinya Tapi Begitu Kita Kumpulkan Sangat Besar Dan Manfaatnya Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Inilah Bagian Dari Gerakan Revolusi Mental Ujar Umang Nah Setelah Itu Dari NTB Beliau Pindah Ke Sulawesi Sebagai Kapolda Sulawesi Selatan Nah Ini Ceritanya Irjen Umar Luar Biasa Perjalanan Hidupnya Ya Saya Mendoakan Pak General Agar Beliau Senat Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Berkualitas Dan Dimerahkan Rezikinya Yang Banyak Dari Tempat Tempat Yang Halal Salam Hormat General Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati NKRI 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 NKRI